Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puhaba Syedara Kembali lagi bersama kami dalam berita Aceh Bersama saya Elzira Felicia Sejumlah berita menarik dan aktualennya telah kami sajikan untuk Anda Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini Sedikitnya 4 hektare tanaman ganja siap panen di perbukitan Betung Atuh Dimusnahkan anggota Polres Nagan Raya bersama warga Lima rumah warga Alu Imirah Aceh Timur rusak usai di Terpabadai Seorang penghuninya menderita luka-luka Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Barat ditahan jaksa Setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyimpangan dana peremajaan sawit rakyat Sedikitnya 4 hektare ladang ganja di perbukitan Gampung Belang Merandih Kecamatan Betung Atuh Nagan Raya dimusnahkan Puluhan polisi dari Satres Narkoba Polres Nagan Raya bersama warga memusnahkan tanaman ganja Dengan cara mencabut dan membakarnya di lokasi Ladang ganja tersebut berada di perbukitan Sehingga petugas harus naik turun bukit Dan menyusuri semak belukar agar bisa menjangkau lokasi 4 hektare ladang ganja terdapat di 3 lokasi dengan ketinggian batang ganja dari 1 hingga 2 meter Tanaman ganja tersebut ditemukan polisi setelah ada laporan dari warga Petugas harus menerbangkan drone untuk melacak ladang ganja agar tidak salah sasaran Penemuan ladang ganja ini berawal dari informasi masyarakat warga Kecamatan Betung Atuh Banggalang Selanjutnya dari informasi tersebut kami melakukan patroli pencarian ladang ganja menggunakan alat drone Sudah tidak ada lagi di lokasi Hanya saja ditemukan beberapa ganja kering di titik yang satunya Ini murni kita adalah kegiatan pencegahan Jadi beberapa waktu yang lalu kita baru melakukan penangkapan ganja Yang diduga asal-usul ganja tersebut dari ladang tempat kita musnahkan pada hari ini Sebagian tanaman ganja di ladang sudah dipanen pelaku Petugas bersama warga lainnya hanya dapat memusnahkan sisa tanaman terlarang tersebut Warga Gampong Belang Merande sangat mendukung pemberantasan tanaman ganja itu Apalagi jumlah peladang yang beralih menanam ganja terus bertambah Dan ini kami sangat mengapresiasi kepada Sakres Narcoba Nagaraya yang telah bekerja keras dalam hal pemusnahan ini Semoga dengan pemusnahan ini masyarakat sadar bahwa Pemusnahan ganja itu tidak dibilangkan dalam Terutama mungkin dalam agama dan juga di dalam negara Selain memusnahkan ladang ganja, polisi juga menyita 50 kg ganja kering Dan sejumlah barang bukti lainnya Namun polisi belum berhasil menangkap pemilik ladang ganja tersebut Basri Adi melaporkan dari Kabupaten Nagaraya Abrasi pantai Gampong Palakarambil kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Yang terjadi selama sepekan terakhir semakin meluas Abrasi pantai sepanjang 200 meter ini Akibat cuaca buruk yang memicu gelombang tinggi Hingga mengancam permukiman Bibir pantai Gampong Palakarambil Porak-Poranda Diterjang gelombang tinggi selama sepekan terakhir Badan jalan rabat beton sepanjang 200 meter juga rusak parah dihantam gelombang Abrasi telah menyebabkan teras sejumlah rumah rusak Bahkan jalan desa hingga beton penahan badan jalan ikut ambruk akibat abrasi Selama 6 tahun terakhir abrasi kerap terjadi jika cuaca buruk melanda Puluhan rumah warga Gampong setempat rusak parah hingga tak bisa ditempati lagi Akibatnya warga harus mengungsi atau menyewa rumah di tempat lain Saat kondisi cuaca tidak menentu, abrasi bisa terjadi hingga 4 kali dalam setahun Setiap kali abrasi, pasti ada rumah warga yang rusak parah Sudah satu minggu inilah, dengan keadaan satu minggu ini beginilah kondisi di Gede Palakarambil Dalam satu minggu saja, semua jalan yang semula masih bisa kita mengungsikan sekarang sudah tidak berfungsi lagi Apa saja dampak yang akibat abrasi kali ini? Dampak yang paling besar inilah jalan yang ada di pinggir pantai ini sekarang tinggal kenangan Pengharapan kami ke depan, insya Allah kalau memang ini segeralah untuk kita melaksanakan apa yang menjadi rencana dari pihak-pihak Warga mengharapkan pemerintah bisa mengatasi abrasi dengan membangun tanggul laut Petugas dari instansi terkait sudah sering meninjau lokasi abrasi, namun belum ada solusinya Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh, Barat Daya Lima rumah warga di Desa Aluimirah, Kecamatan Indramakmu, Kabupaten Aceh Timur Rusak akibat diterpa angin kencang Rabu Dinihari Dua dari lima rumah rusak parah Seorang penghuninya menderita luka serius, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit umum daerah Zubir Mahmud Idi Dua rumah yang rusak parah adalah milik Agus Salim dan Jalima, warga Dusun Matau Sementara tiga rumah lainnya rusak di bagian atap dan dapur rumah Sisanya hanya rusak di bagian tempat usaha Rumah rusak akibat tertimpa pohon saat hujan deras disertai angin kencang Aparatur gampung bersama warga dibantu anggota Koramil dan Polsek Indramakmu menyingkirkan puing-puing rumah Jumlah rumah yang rusak masih didata, termasuk dampak terhadap penghuninya Apalagi seorang warga harus dirujuk ke rumah sakit karena tertimpa balok kayu Sementara kita cek-cek dua rumah yang rusak berat akibat tumpahan pohon tadi malam angin kencang Kami sudah melaksanakan kerja atau penggotorong bersama antara Polri dan DNI Kerja bersama di tempat kejadian Warga diingatkan untuk membersihkan dahan pohon yang berada di dekat rumah Agar tidak menimpa rumah Warga juga diminta mewaspadai hujan deras dan angin kencang Polsek Indramakmur berharap kepada masyarakat Kecamatan Indramakmur Kedepan musim penghujan Jadi saya himbau kepada masyarakat agar menebang pohon yang ada tumbuh di dekat rumahnya Bantuan masa panik telah disalurkan pada Rabu siang Korban yang rumahnya rusak parah harus mengungsi ke rumah tetangga dan kerabat mereka Maimun Zir melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur Seorang petugas Basarnas Banda Aceh meninggal dunia Usai menyelam di perairan Pulau Tuan Kabupaten Aceh Besar Ketua Relawan Satgas Sar Aceh ini dievakuasi teman-temannya Dan dilarikan ke rumah sakit Namun nyawanya tidak tertolong Mai Fendri berusia 50 tahun meninggal dunia Akibat terjadi sesuatu masalah di bawah laut Hingga menyebabkan korban pingsan Saat dievakuasi ke daratan Kondisi Relawan Sar ini sudah tidak sadarkan diri Awalnya korban bersama lima rekannya menyelam di perairan Pulau Tuan Kabupaten Aceh Besar Saat posisi mereka berada di kedalaman lima hingga enam meter Masalah pun muncul Sehingga korban pingsan Namun tidak ada penjelasan dengan detil terkait masalah tersebut Tim Sar Banda Aceh pun langsung mengevakuasi korban Ke rumah sakit umum daerah Meraksa Kota Banda Aceh Beberapa saat kemudian Korban dinyatakan meninggal dunia Benar bahwa tadi siang telah terjadi kecelakaan di laut Satu orang meninggal dunia Dimana Satu komunitas sedang melaksanakan survei di bawah laut Untuk kegiatan penanaman termu karang Nah dalam pelaksanaan survei tadi Telah terjadi trebel di dasar laut Sehingga mengakibatkan satu orang Atas nama May Penri Sebagai salah satu ketua Relawan Satgas Sar di Aceh Yang meninggal dunia Jenazah korban telah dibawa pulang ke kampung halamannya Di Kabupaten Aceh Selatan Untuk dimakamkan oleh pihak keluarga Petugas Sar Banda Aceh mengimbau para relawan Agar selalu mengedepankan keselamatan setiap melakukan kegiatan Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati